Berikutnya saat Reskrim Pores Bandung, selasa siang membekuk 14 orang tersangka pengeroyokan di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung. Para pelaku sebelumnya viral di media sosial saat konvoy akan melakukan penyerangan dengan mengacungkan senjata tajam. Inilah video berdurasi 30 detik yang viral di media sosial saat sejumlah remaja melakukan konvoy motor dan melakukan penyerangan dengan mengacungkan senjata tajam jenis golok akhir pekan lalu. Seorang warga bernama Ali Yayat asal desa Cikancung mengalami luka parah di bagian kepala dan kedua telapak tangan akibat penyerangan tersebut. Satuan Reserse Kriminal Pores Bandung akhirnya membekuk 4 orang tersangka berinisial RG, AG, WD, dan SRD membawa senjata tajam yang viral di media sosial tersebut. Keempat orang tersangka ditangkap di rumahnya masing-masing di kawasan Majalaya. Selain itu pihak kepolisian membekuk 10 orang tersangka pengeroyokan lain serta mengemankan barang bukti berupa lima bilah golok. Hingga saat ini pihak kepolisian pun masih mendalami motif para pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan salah seorang warga mengalami luka parah. Sehingga saat ini kita kenakan mereka undang-undang darurat dengan ancaman 9 tahun. Kemudian 9 berarti 11 tersangka lainnya kita wajib laporkan kita masih kenakan dia keterkaitannya apa. Motif masih kita dalami, kita sedang bersama dengan Polda Jabar untuk melihat motif sebenarnya apa untuk kita dalami. Setelah sempat mencekam, kini kondisi kecamatan Majalaya berangsur normal. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka mendekam di tahanan Polres Bandung dijerat dengan Pasal 351 dan Undang-Undang Darurat Pasal 2 Ayat 1 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!